Ilmu pedang pengejar roh jilid 26. Kali ini Wang Guai benar-benar terkejut. Dia kaget lalu berteriak, dia jatuh dari kuda kemudian terguling sejauh beberapa meter. Ilmu silatnya memang lumayan, tapi pada saat dia belum berdiri dengan benar dia sudah melemparkan tiga buah biau. Kemudian dengan jurus ikan emas terbang, dia sudah berdiri. Sekarang Wang Guai baru bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang datang berumur sekitar 60 tahunan, tubuhnya tinggi dan besar, masih tampak sangat bersemangat, wajahnya kuning langsat, matanya berkilau, dagu terdapat tiga tumpuk kumis yang sudah memutih. Orang tua itu melihat tiga biau yang dilempar oleh Wang Guai, dia memperlakukannya seperti mainan. Dengan pedang dia secara asal-asalan menangkis, tiga biau besi itu langsung berjatuhan. Kemudian dia meloncat dan pedangnya pun diputar. Dia sudah menyerang Wang Guai pada bagian atas. Wang Guai terkejut, kemudian dia melarikan diri. Si rambut merah, Sung Wenli yang melihat kakak angkatnya sedang berada dalam kesulitan, segera datang dan langsung mengayunkan pentungan logam berwarna hijau. Di dalam hentakan pentungnya, dia menyapu pentungan itu ke arah pinggang orang tua itu. Pak tua itu mundur dua langkah. Begitu pentung musuh melewatinya, dia maju lagi. Pedang panjangnya bergerak dengan cepat seperti kilat mengikuti pentungan, membabat tangan kiri Sung Wenli yang. Sehingga keemat jarinya tertebas hingga putus. Sung Wenli yang kaget dan ingin berteriak. Hanya terlihat kiluan pedang dan darah pun bermunteratan, pedang itu menusuk ke jantungnya. Tubuhnya yang besar langsung roboh. Wang Guai yang sudah melarikan diri sejauh puluhan meter, mendengar pak tua itu berkata, kau mau kabur kemana? Pedang panjangnya sudah terbang menusuk ke punggung Wang Guai. Wang Guai mendengar di belakangnya ada suara senjata yang membelah. Dia mengangkat tombaknya yang sudah putus, segera membalikan badan dang. Tombak yang putus itu terkena ujung pedang. Tapi pedang tetap bisa melewati pundaknya. Baju dan daging bagian pundak tertebas oleh pedang. Rasa sakit membuatnya menggigip bibir menahan sakitnya. Dia merasa beruntung, tapi orang itu seperti bayangan sudah datang menghampirinya. Dengan telapak pembawa angin yang kencang memukul ke arahnya. Wang Guai seperti burung yang terkejut, dia hanya menyerang dengan jurus harimau galak menggoyangkan ekornya, sambil melawan dia terus berlari. Tapi ada sebelah kaki yang datang dan menendang lalu mengenai pinggangnya. Badannya yang besar tertendang kemudian terjatuh. Dia tidak bisa bangun lagi. Pak Ma itu menghampiri, kakinya menginjak dada Wang Guai dan membentak, penjahat, katakan siapa yang merencanakan semua ini. Wang Guan adalah orang dunia persilatan sejati, walaupun badannya terasa sakit dan tahu bahwa dia akan mati tapi dia tetap menjawab, Aku adalah seorang ketua, tidak ada yang menyuruhku. Bila aku harus mati ya mati saja, tidak perlu bertanya macam-macam. Pak Ma itu marah, wajahnya berubah warna. Dia mementak, baiklah, kau ingin mati, akan kukabulkan permintaanmu. Dia menambah tenaga dan menekan kakinya. Wang Guai berteriak dan memuntahkan darah. Pak Ma itu mengambil pedang dan kembali ke lapangan yang masih terlihat kacau balok itu. Yang datang bersama dengan Biksu Ksuan Gui adalah seseorang yang memakai baju berwarna putih, Li Kming beserta murid-muridnya. Yang lainnya adalah orang-orang dari golongan Tian Sui. Biksu Ksuan Gui melihat di dalam barisan lawan ada tiga orang yang mengenakan kain tipis berwarna hitam untuk menutupi wajah dan mereka mengenakan baju Biksuni. Salah satu dari mereka sangat lincah, ilmu silatnya pun sangat liai, dia pasti seorang pesilat tangguh. Dia segera mendekatkan kudanya ke arah mereka dan berkata, Sobat, aku datang untuk menemani kalian bermain beberapa jurus. Orang yang diajak bicara adalah Li Aoyai En. Dia tidak menyahut, tetapi tiga pisau terbangnya sudah dikeluarkan, dengan pedangnya Biksu Ksuan Gui melayani semua serangan pisau terbang, akhirnya semua pisau itu pun berjatuhan. Tapi pergelangan Biksu Ksuan Gui karena tergetar oleh lemparan pisau terasa sakit, dalam hati dia memuji, orang ini benar-benar berilmu sangat tinggi. Biksu Ksuan Gui turun dari kudanya, dengan pedangnya dia menggambar sebuah lingkaran cahaya, lalu menyabetkan ke arah Li Aoyai En. Li Aoyai En juga mengayunkan pedangnya dengan cepat seperti terbang, dia bisa menahan serangan Biksu Ksuan Gui, dia berbalik menyerang. Terdengar suara dua senjata beradu, dua buah bayangan yang merapat kemudian menjauh, berputar-putar, dalam waktu yang singkat mereka sudah-sudah mengeluarkan 50-60 jurus, tetapi tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Anak buah Wang Gui hanya memiliki ilmu silat biasa-biasa saja, mereka tidak bisa menahan serangan dari orang-orang golongan Tian Sui, hanya dalam sekejap sudah banyak yang mati sedangkan yang lainnya segera melarikan diri. Yang pertama kali melarikan diri adalah ketua ketiga, yaitu Ni Jing Hua, karena sejak awal dia berjalan bersama dengan dua orang murid Li Aoyai En yang bernama Mia Osi dan Mia Oye U, sepanjang perjalanan mereka bergurau dan saling menggoda, membuat hatinya menjadi senang. Karena terus bergurau dia dan kedua Biksuni itu tertinggal jauh dari rombongan, waktu dia melihat Biksu Ksuan Gui memimpin orang-orangnya datang ke sana. Dia tahu bagaimana kelihayan Biksu Ksuan Gui, tapi dia tidak memberi tahu kepada kedua Biksuni itu dan langsung melarikan diri, karena itu sampai saat ini dia masih bisa hidup. Kedua Biksuni itu layaknya katak dalam sumur, mereka mengira ilmu silat yang mereka miliki sudah cukup hebat dan menganggap penteng kepada pendekar-pendekar yang datang. Kedua Biksuni itu menggerakkan pedangnya dan siap bertarung dengan para pendekar. Mia Oye U bertarung dengan Li Kming, hanya dalam 20 jurus, dia mendapatkan kesempatan untuk menyerang terus. Yang bertarung dengan Mia Oye adalah seorang pendekar muda, Zhang Qingfang, dia tahu yang memimpin mereka adalah seorang teman dari dunia persilatan, dia tidak sudi meladeni kedua Biksuni itu, maka itu dia menghindari bertarung dengan mereka, dengan pena hakimnya dia menotok ke sana dan ke sini, dalam 10 jurus dia sudah berada di atas angin. Mia Oye U sudah terdesak mundur. Di kelompok perampok yang memiliki ilmu silat paling tinggi adalah Liao Ya I En, dalam pertarungan itu dia bisa melihat Song Wen Liang dan Wang Guai secara berturut-turut mati, dia tahu bahwa dia akan kalah, dia berteriak, tarik kembali pasukan dan dia pun menyerang dengan gencar sambil terus mundur. Xuan Gui adalah seorang biksu, dia tidak berniat untuk membunuh, dia menarik kembali serangan pedangnya yang dasyat dan membiarkan Liao Ya I En beserta pasukannya pergi. Mia Oye U mendengar teriakan gurunya, dia pun ingin melarikan diri, tapi sisa-sisa orang kantor Biao sudah datang, dia terkepung oleh mereka yang menjadi petugas kantor Biao Zhen Yuan bersama dengan Liang Ye U Rong. Orang kantor Biao yang bernama Jiang Zhao Oping melihat teman-temannya secara berturut-turut telah mati, kemarahan memenuhi dadanya, dia tidak ingat lagi dengan peraturan dunia persilatan, bersama-sama dengan Li Keming, dia menyerang Mia Oye U. Hanya dalam waktu yang singkat darah dan teriakan bercampur menjadi satu. Mia Osi dan Mia Oye U masuk ke kuil Liao Ya I En dalam usia yang begitu muda, sekarang mereka menuju jalan kematian. Jalan gunung itu semakin sepi. Uang yang diantarkan oleh kantor Biao Zhen Yuan kurang lebih bernilai 300 ribu tel, uang itu dikumpulkan oleh Gansu dari beberapa bos. Uang itu mereka belikan obat-obatan kemudian dijual. Beberapa pelanggan melihat para perampok itu datang menyerang, ada juga orang kantor Biao Zhen Yuan yang pengkhianat dan ikut merampok, mereka kaget dan juga takut. Mereka berlarian untuk bersembunyi di antara keledai-keledai. Begitu perampok-perampok itu sudah pergi, mereka baru berani keluar. Dengan cepat mereka keluar untuk berterima kasih kepada Pak Tua yang hebat itu dan Biksu Ksuan Gui. Jiang Zhaoping terpaku, dalam hati dia berpikir, baru saja memasuki Sichuan, keadaan sudah begitu berbahaya. Perjalanan dari sini ke Zheng Du masih harus menempuh ribuan kilometer lagi. Sekarang hanya tinggal aku sendiri, bagaimana rombongan ini bisa sampai ke sana? Biksu Ksuan Gui dengan tertawa berjalan ke arahnya, dia bertanya, apakah Tuan adalah orang dari kantor Biao? Lawan bicaranya terpaksa mengangguk, kemudian Biksu Ksuan Gui berkata lagi, aku adalah Tian Sui Yeu Kuan Gui, Ksuan Gui. Marilah ikut aku. Aku akan memperkenalkan beberapa teman kepadamu. Penanglah Tuan, di dunia persilatan ini, kami selalu membantu orang hingga tuntas. Ksuan tidak perlu merasa khawatir bagaimana Kero mengantar Biao ini sampai di tempat tujuan. Mereka berdua berjalan ke arah Pak Ma itu. Biksu Ksuan Gui berkata, Ksuan Jiang, ini adalah pendekar berbaju hijau, Ma Zhaoling. Jiang Zhaoping segera memberi hormat dan berkata, aku adalah Jiang Zhaoping. Aku tidak tahu bahwa tetua Ma berada di sini, maaf. Ma Zhaoling tertawa dan berkata, Ksuan Jiang, tidak perlu merasa sungkan. Ksuan Gui yang berada di sisi mereka berkata, Ksuan Jiang, pendekar tua Ma berjanji akan mengantarkanmu sampai ke Feng Yei. Daerah sana sudah dekat dengan Tian Fu. Aku akan menggunakan merpati memberi Toking Zeng dan Mei, dua perkumpulan itu berharap mereka bisa membantumu supaya tiba dengan selamat sampai di tujuan. Ksuan boleh merasa tenang. Jiang Zhaoping sangat gembira. Dia dan beberapa pelanggannya terus berterima kasih kepada mereka. Sudah beberapa hari ini, Meng Juzong selalu merasa tidak tenang, tidur dan makan pun tidak enak. Semenjak dia bermain belakang dan telah diketahui oleh Duk Xiang Jun, istrinya yang lembut dan baik itu sudah tidak terlihat lagi. Dia pun tidak berani memanggil Shan Hang ke tempatnya. Dia hanya bisa berdiam di perpustakaannya, dengan diam-diam dia menghitung kepulangan Liaoyaien. Hari sudah malam, dia tetap tidak menyalakan lilin di ruangan itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, kemudian ada bayangan seseorang yang masuk, siapa dia bertanya dengan ekspresi kaget. Kakak Meng, telah terjadi sesuatu dia masuk sambil menutup pintu. Dia adalah Liaoyaien Si Tai, Han Woon Yang. Apa karena terkejut wajah Meng Juzong menjadi pucat? Dia berkata, tadi kau bilang apa? Pekerjaan kita kali ini gagal total kata Han Woon Yang, orang Mai Jisan dan semua orangku telah mati. Karena terkejut, Met Meng Juzong membelalak begitu besar. Setelah lama dia baru bisa berkata, jangan terburu-buru, kau, kau duduklah dulu baru bercerita. Han Woon Yang duduk dan menceritakan apa yang telah terjadi di gunung Min Meng Juzong dengan marah berkata, apakah benar yang memimpin mereka adalah Biksu Ksuan Gui dan Pak Tua Maza Oling? Aku dan Ksuan Gui bertarung cukup lama, aku tidak akan salah melihatnya. Han Woon Yang menarik nefas, ada satu lagi yang tidak ku kenal, tapi kalau bukan karena si Tua Maza Oling di dunia persilatan bagian barat laut, siapa yang dalam beberapa jurus bisa membunuh Wang Gui dan Song Wenliang? Kau tidak salah, itu pasti dia seru Meng Juzong, walaupun Ksuan Gui adalah seorang Biksu tua tapi jurus pedang tujuh bintangnya sangat liai, tapi itu tidak perlu ditakuti. Hanya saja Pak Tua Maza, 20 tahun yang lalu sudah terkenal di dunia persilatan bagian barat laut. Kita harus berhati-hati kepadanya. Woon Yang, keadaan sekarang sangat gawat, kau harus diam di kuil bayun. Sementara ini jangan keluar, begitu keadaan sudah reda, aku akan mencarimu untuk berunding lebih lanjut. Kata Han Woon Yang sambil menarik nefas, untung tidak ada yang hidup dan terjatuh di tangan mereka, kalau tidak. Kata-katanya belum selesai, terdengar pintu dibuka seseorang. Dari ambang pintu ada seseorang yang berbatuk. Meng Juzong dan Han Woon Yang segera membalikan badan untuk melihat. Mereka sangat kaget, karena yang berdiri di depan mereka adalah hawasan Zifeng, Duk Xiangjun. Han Woon Yang, kau datang lagi seru Duk Xiangjun dengan dingin, duduklah, sudah susah payah datang ke sini tidak perlu merasa sungkan. Meng Juzong dengan cepat berkata, istriku, dia adalah. Tidak perlu banyak bicara, Duk Xiangjun berkata, Meng Juzong, aku pernah berjanji kepadamu dan kau melanggar perjanjian ini. Aku sudah merasa lelah, rumah ini aku tinggalkan untuk kalian berdua. Istriku, dengarkan aku, kata Duk Xiangjun, hawasan Zifeng tidak sudi berada di sisi kalian untuk mencari sesuap nasi. Baiklah, kita akan bertemu lagi lain kali, aku berharap kalian baik-baik jaga diri. Dia sudah membalikan badan dan akan pergi. Han Woon Yang hanya bengong sebentar, kemudian dia dengan senang dia berkata, Bibi Tua, apa kehebatanmu? Sewaktu masih ada gurumu aku merasa takut, sekarang pengemis tua sudah pergi entah kemana, aku tidak takut kepadamu. Dia mendekati Meng Juzong dengan genit dia berkata, Kakak Meng, dia pergi bukankah itu lebih bagus? Sekarang aku akan pindah dan tinggal di sini. Kau juga tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi datang ke kuil Bayun. Kata-katanya belum habis, dia sudah masuk ke dalam pelukan Meng Juzong. Tidak, tidak boleh, Meng Juzong mendorongnya. Han Woon Yang terkejut, tapi Meng Juzong berkata lagi, Dia hanya sedang marah, mana mungkin dia benar-benar akan meninggalkan aku. Apalagi anak Hui dan anak Feng sudah besar. Han Woon Yang marah dan berkata, Apa? Mereka berdua juga akan mengurusku. Hektometer, kau selalu menolak, apakah ada rubah kecil yang sedang menginginkan posisi ini? Meng Juzong langsung teringat kepada Chan Hang yang cantik dan seksi. Sekarang hal ini disinggung oleh Han Woon Yang, wajahnya memerah. Meng Juzong berkata, tidak ada hal semacam itu. Woon Yang, kita sudah lama saling mencintai, mana mungkin aku mencari yang lain? Dia memeluk Han Woon Yang dan dengan lembut berkata, Woon Yang, kau jangan memikirkan hal lainnya. Masalah di Minsan belum selesai, kita harus tetap waspada. Bila tidak ada apa-apa, lebih baik kau pulang dulu ke Kuil Bayun. Kalau bibi tua itu sudah benar-benar pergi, aku akan menjemputmu. Han Woon Yang berpikir sebentar, dengan nada minta dikasihani dia berkata, Kakak Meng, bukankah si bibi tua itu sudah tidak ada di sini lagi, biarkan aku menginap semalam di sini. Kakak, aku sangat merindukanmu. Meng Juzong agak ragu, dia tidak berkata lagi dan memeluk tubuh Han Woon Yang dengan erat. Semenjak dia diketahui mempunyai hubungan dekat dengan Peng ZHI, Ksiao, Meng Kifang selalu diawasi oleh ibunya. Ibu dan putri itu tidur dalam satu kamar yang sama. Semenjak Chan Hang dan Meng Juzong berhubungan dan diketahui oleh Duk Siang Jun, setiap malam dia selalu mengobrol dengan ibunya. Tapi tiba-tiba malam ini dia tidak melihat ibunya masuk kamar, Meng Kifang merasa heran. Hari belum terang, dia sudah keluar dari kamar untuk mencari ibunya. Pelayan yang bangun pagi pun tidak ada yang melihat ibunya. Meng Kifang mengira ibunya berada di perpustakaan ayahnya. Dia berpikir hubungan antara ayah dan ibunya sudah lama retak. Bila mereka bisa rujuk, itu akan lebih baik. Dengan senang dia masuk ke kamar ayahnya, ternyata di sana tidak ada seorang pun. Dia merasa aneh, kemana kedua orang tuaku? Akhirnya dia mencoba mencari ke perpustakaan ayahnya. Sekarang matahari sudah terbit. Sinar matahari sangat terang, burung pun terdengar berkecauan. Meng Kifang tidak berpikir macam-macam, dia langsung berjalan ke perpustakaan ayahnya. Baru pintu itu akan diketuk, dia sudah mendengar dari dalam kamar ada yang tertawa. Dia terpaku, didengarnya lagi kalau-kalau telinganya salah mendengar, kata-kata cabul dan tawa genit keluar dari kamar itu, membuat orang yang mendengarnya merasa malu. Bukan ibunya yang berada di dalam. Wajahnya malu hingga memerah. Kemudian dia mundur. Dalam hati dia berpikir, siapa perempuan itu? Mengapa dia begitu berani? Dia ingin membuka pintu, kemudian menghajar perempuan genit itu. Tapi dia berpikir tentang ayahnya, dia menjadi ragu. Jauh-jauh dia bersembunyi di sebuah pohon untuk melihat keadaan di dalam ruangan itu. Setelah lama pintu baru dibuka, keluarlah seorang biksuni. Kedua pipinya bersemu merah, wajahnya segar, dia tergesa-gesa keluar dari pintu belakang. Siapakah biksuni ini? Mengkifang merasa aneh. Sejak kapan dia mulai berselingkuh dengan ayah? Walaupun ibu sudah setengah baya, tapi dia tetap cantik dan lues. Mengapa ayah bisa menyuka dia, seorang biksuni yang botak? Dengan bengong dia berdiri lama. Dia berjalan untuk kembali lagi ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Hatinya masih terasa kecau, kepalanya pusing. Bagaimana dia bisa sampai ke kamar, dia pun tidak ingat. Pikirannya seperti kertas yang berwarna putih. Pelayan yang masuk dan menyuruhnya makan, dimarahinya. Karena mereka sudah tahu bagaimana sifat nona mereka. Sayur dan nasi diantar ke dalam kamar, kemudian mereka secara diam-diam keluar. Mengkifang sama sekali tidak bernafsu makan. Dia berbaring di tempat tidur seharian. Beberapa kali dia bertanya kepada pelayan di mana ibunya, tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Pada hari kedua pagi harinya dia baru agak kesadar, perutnya mulai terasa lapar. Dia melihat di atas meja tidak ada makanan, dia ingin marah. Tiba-tiba dia berpikir, apakah biksuni yang tidak tahu malu itu, pagi-pagi tadi sudah menggoda ayah? Apakah dia akan diusir oleh ayah? Jangan salah paham dulu kepada ayah, baiklah aku akan bertanya dulu. Dia berjalan pelan-pelan ke perpustakaan ayahnya. Tiba-tiba di dalam perpustakaan terdengar suara yang cabul. Suara perempuan itu sangat manja. Terdengar suara perempuan itu bahwa dia masih muda. Suara laki-lakinya adalah suara ayahnya. Suara ayahnya pun seperti lebih muda. Perempuan itu dengan manja tertawa, jangan-jangan kumismu keras dan keras, membuatku merasa gatal, aku, aku, tidak tahan. Bukankah kau menyukainya, cepat, cepat, kesini, aku. Kemudian terdengar suara yang senang dan suara. Ayahku selalu penuhi bawa, mengapa bisa menjadi seperti itu. Mengkifang karena merasa malu, dia menjadi marah. Tiba-tiba dia berlari dan menendang pintu kamar ayahnya. Mengju Zong yang setengah telanjang melihat yang berdiri di ambang pintu adalah putrinya yang tampak sedang marah, dia menjadi bingung. Perempuan itu pun segera duduk, rambutnya kusut, kedua pipinya bersemu merah, dia adalah pelayan yang bernama Chon Hong. Mengkifang sama sekali tidak menyangka bahwa ayahnya di siang bolong begitu masih bisa bermain perempuan. Dia kaget hingga menjadi bengong, kemudian dia menangis sambil berlari. Ibunya menghilang, ayah menjadi glenit dan selalu bermain perempuan. Mengkifang benar-benar merasa dunianya wancur. Dengan bingung dia berlari dan kembali ke kamarnya. Dia telungkupkan tubuhnya di tempat tidur dan menangis sekeras-kerasnya. Dia marah-marah dan memecahkan semua barang-barang antik yang mahal. Kemudian dia pun berlari keluar. Semua pelayan tahu bahwa nona besar mereka sifatnya selalu seperti itu. Walaupun dia memecahkan barang atau menangis sekeras-kerasnya, para pelayan hanya bisa berdiri di kejauhan. Tidak ada seorang pun yang berani menasih hatinya. Begitu dia berlari keluar dari kamar, para pelayan pun hanya bisa dengan cepat menghindar, mereka pun tidak berani menatap wajah nona mereka. Dengan bingung mengkifang berlari melewati jalan dan gang. Orang-orang melihatnya dengan ekspresi aneh. Begitu dia merasa ada angin yang berhembus, dia baru sadar bahwa dia sudah sampai di Wu Kuan San. Di hadapannya banyak bunga dan burung. Pohon besar berada di mana-mana, pemandangan di sana begitu indah. Kemana aku harus pergi dia merasa kebingungan. Masuklah ke agama Buddha. Korbankanlah semua jiwa raga untuk Buddha. Pikiran aneh ini masuk ke dalam otaknya. Dia ragu sebentar kemudian dengan langkah mantap dia masuk ke dalam kuil bayun. Ketua kuil bayun, Liaoyaien Sitai sedang membaca kitab suci untuk murid-muridnya yang telah meninggal. Tiba-tiba dia melihat mengkifang seperti orang gila masuk ke dalam kuil. Liaoyaien merasa kaget. Dengan hormat dia berkata, Amitabha, nona meng tiba-tiba datang ke kuil, sebenarnya ada apa? Mengkifang berteriak, Liaoyaien Sitai, aku ingin menjadi biksuni di kuil ini, aku ingin menjadi murid-mu. Amitabha. Liaoyaien sangat terkejut. Dia berkata, Nona meng, kau jangan bercanda. Di sini memang sangat sepi tapi yang datang untuk menjadi biksuni adalah orang yang sudah tidak mempunyai orang tua dan saudara. Nona adalah orang yang cukup makan dan minum. Kantor Biao Zenyuan adalah kantor Biao paling kaya di Lanzhou. Nona tidak cocok menjadi seorang biksuni. Tidak. Anggaplah aku sejak kecil tidak mempunyai orang tua dan tidak memiliki apapun, itu kan boleh. Mengkifang berteriak sambil menangis. Liaoyaien dengan ragu berkata, Mungkin Nona tiba-tiba mendapat kesulitan dan tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Nona boleh beristirahat dulu di kulil kami, aku akan membereskan kamar dulu untuk Nona. Tidak, aku hanya ingin menjadi murid-mu. Mengkifang berteriak, Bila kau tidak mau menerimaku menjadi murid-mu, aku akan membakar kulil ini. Amitabha. Dosa, itu dosa. Liaoyaien melihat Mungkin Fang dalam keadaan sangat marah. Dalam hati dia berpikir, apakah ada sesuatu yang terjadi di kantor Biao Zenyuan? Mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti itu? Aku harus menenangkan dia dan baru bisa mengetahui apa yang sudah terjadi. Liaoyaien sudah mempunyai ide, dia berkata, Nona ingin menjadi biksuni. Aku adalah seorang biksuni, Buddha selalu baik kepada kita, aku tidak akan menolak Nona, hanya murid yang baru masuk harus menjalankan masa percobaan selama tiga bulan baru bisa dipangkas rambutnya. Harap Nona mau mengikuti peraturan kami. Aku hanya meminta guru mau menerimaku menjadi murid-mu, memangkas rambut atau tidak, itu urusan nanti. Karena kuil bayun ini bukan kuil yang benar-benar bersih. Liaoyaien sendiri pun bermain cinta dengan Mengjuzong, karena itu dia jarang melarang murid-muridnya melakukan perbuatan apapun. Malam baru tiba, sudah ada beberapa pemuda iseng yang datang ke kuil. Saat itu biasanya adalah waktu untuk belajar membaca kitab suci, tapi sekarang sudah diganti dengan waktu bergurau dan saling menggoda. Begitu larut, di kuil yang sepi ini dipenuhi dengan tawa genit dan suara cabul. Benar-benar membuat telinga orang menjadi panas. Mengkifang yang baru dewasa dan memasuki masa puber. Matanya yang melihat dan telinganya yang mendengar suara seperti itu membuat hatinya tidak bisa diredam, seperti rasa gatal tapi tidak bisa digaruk. Dalam rasa bingungnya itu, dia merasa Liaoyaien si Tai seperti Biksuni yang dilihatnya subuh tadi. Biksuni yang keluar dari perpustakaan ayahnya. Begitu pengzhet Hai, Ksiao lolos dari kematian, dia tidak berani segera pulang ke Lanzhou. Sepanjang jalan dia sangat hati-hati. Pagi tidur dan malam hari mulai berjalan. Hari ini dia sudah tiba di luar Lanzhou. Dia diam di hutan di dekat kota Yangzhou selama satu hari. Begitu malam tiba, dia baru masuk ke kantor Biao Zenyuan. Walaupun malam belum larut, tapi di kantor Biao kebanyakan kamarnya sudah dipadamkan lampunya, keadaan Zenyuan yang dulu dan sekarang tidak sama. Karena pengzhet Hai, Ksiao merasa hatinya tidak tenang dan selalu merasa ketakutan, dia masuk secara sembunyi-sembunyi dan berjalan pelan-pelan. Dia langsung masuk ke perpustakaan Mengjuzong. Sewaktu dia sedang berjalan mengendap-endap, dia melihat ada bayangan yang keluar dari kamar Zenyuan. Hanya melihat sebentar pintu sudah ditutup. Hati pengzhet Hai, Ksiao tertawa, ternyata keledai pinjang ini juga suka bermain perempuan. Karena merasa ingin tahu siapa perempuan itu, tapi benar-benar tidak disangkanya bahwa perempuan ini sejalan dengannya, sama-sama berjalan ke arah perpustakaan Mengjuzong. Dari kejauhan dia melihat perempuan itu tidak mengetuk pintu tapi bayangan itu dengan cepat masuk ke dalam kamar. Pengzhet Hai, Ksiao berhenti, dia merasa aneh, apakah ketua Biao memiliki rahasia dan perempuan itu? Mengjuzong adalah orang terkenal dan sangat berwibawa di kalangan dunia persilatan Lanzhou, tapi Pengzhet Hai, Ksiao tahu sebenarnya Mengjuzong adalah orang yang licik dan seorang pembunuh yang banyak akal. Dia mengira Mengjuzong sedang merencanakan hal penting. Dia tidak berani masuk dari tempat jauh dan di sudut dia pun duduk di sana. Setelah lama dia tetap tidak melihat perempuan itu keluar. Tapi lampu sudah dipadamkan. Dia tertawa, perempuan ini bukan Nyonya Du, ternyata ketua Mengpun. Pengzhet Hai, Ksiao tampak ragu tapi dia tetap secara sembunyi-sembunyi kembali ke kamarnya. Lampu tidak dipasangnya dan dia langsung tidur. Sudah beberapa hari ini dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Begitu terbangun, hari sudah siang. Chan Hang seperti orang yang kehilangan perasaan. Dia membiarkan Mengjuzong meremas, meraba dan melampiaskan nasfunya, mendengar suaranya yang terengah-engah dam kasar, tapi hatinya menghayalkan hal lain. Setelah makan siang, Chan Hang dengan cepat membereskan kamar dan membersihkan diri lalu berdandan. Dengan cepat dia sudah berjalan ke perpustakaan Mengjuzong. Nyonya sudah pergi dari rumah, Pengzhet Hai, Ksiao masih belum kembali dari mengantarkan barang biau. Dia sama sekali tidak merasa khawatir. Dalam hati dia berpikir, aku harus cepat menjilat paktua genit itu, bila Nyonya tidak kembali lagi, aku akan memaksa dia agar mau menikah denganku. Saat itu aku akan menyuruh margap pengberlalu dari sini. Dengan senang dia berjalan, tiba-tiba ada suara yang memanggil Chan Hang, kemarilah. Dia bengong, ternyata dia adalah pengurus Sen Zong Yuan. Chan Hang tertawa dan berkata, pengurus, Chu Won besar memanggilku. Aku harus cepat-cepat ke sana. Aku tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu. Aku tahu kata Sen Zong Yuan, aku ingin minta agar kau menyampaikan hal ini kepada Ketua Meng. Bila aku ke sana akan mengganggu beliau. Chan Hang mendekat dan berkata, hal apa? Cepat katakan. Sen Zong Yuan tertawa licik dan berkata, jangan tergesa-gesa. Sekarang ini hal yang menyangkut masalah laki-laki dan perempuan akan ada waktunya, mengapa harus terburu-buru? Silakan ke sini mampir rumahku dan duduk-duduk. Walaupun Chan Hang merasa ragu, tapi dia tetap mengikuti Sen Zong Yuan masuk ke kamarnya. Tapi Sen Zong Yuan langsung mengunci pintu. Chan Hang dengan kaget bertanya, kau mau apa? Jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Sen Zong Yuan tertawa. Dia berkata, Chan Hang, walau bagaimanapun kita bukan orang yang tidak saling mengenal, ada sedikit masalah pun aku langsung tahu aku harus memberi tahu hal ini kepadamu juga. Chan Hang tertawa dan berkata, pengurus Sen, kau tidak perlu sengaja bergosip denganku, aku sudah tahu bagaimana kera kerjamu, tapi kau jangan lupa, karena marah Nyonya meninggalkan rumah. Chuan besar bersiap akan menikahiku. Kau jangan berharap kepadaku. Bila Chuan besar tahu, dia akan mematahkan kaki, kau tidak akan bisa berjalan lagi. Sesudah berbicara seperti itu, dengan tenang dia duduk. Sen Zong Yuan tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya penuh penghinaan dan rencana yang membuat bulu kuduk Chan Hang jadi berdiri. Chan Hang pun dengan bengong dan hanya menatapnya. Sesudah tertawa, Sen Zong Yuan berkata, kau jangan menggunakan nama Meng Juzong untuk mengancamku. Jujur saja aku akan beritahu kepadamu, sekarang ini dia seperti pepatah berbunyi, boneka tanah menyeberangi sungai, dia sendiri pun sudah tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Kau masih dengan bodoh menunggu tidak akan menikahimu, benar-benar sangat dikasihani. Kau membuatku ingin tertawa sampai menangis. Chan Hang marah dan berkata, pengurus Sen, jangan mengucapkan bahasa seperti menyumpai Tuan Besar, apakah kau tidak takut aku akan menyampaikan hal ini kepada Tuan Besar? Sen Zong Yuan menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kau tidak akan pergi ke sana. Mungkin bila kau tahu kau akan dipecut dan disuruh, kau pun akan menolak pergi ke sana. Aku berkata seperti itu hanya untuk kebaikanmu. Hati Chan Hang bergetar tapi dia tetap berkata, jangan membohongiku. Tuan Besar mempunyai banyak uang, dia orang terkenal, siapa yang bisa membuatnya susah? Dengan dingin Sen Zong Yuan berkata, dia sendiri yang sudah membuat dirinya kesulitan. Dia sendiri yang membunuh dirinya. Siapapun tidak bisa menolongnya lagi. Jangan mengejutkanku dengan kata-kata itu, sudahlah kalau tidak ada urusan penting lainnya, aku akan pergi. Chan Hang berdiri ingin pergi. Sen Zong Yuan dengan dingin berkata, pergilah kalau kau mau. Bila terjadi sesuatu padamu, jangan salahkan aku yang tidak memberi tahu dulu semua ini kepadamu. Sen Zong Yuan benar-benar sangat licik, bila dia menarik-menarik Chan Hang dengan paksa, Chan Hang pasti akan memaksa pergi. Sekarang Chan Hang benar-benar tidak ingin pergi ke sana. Dia duduk kembali dan berkata, pengurusan, lebih baik kau berterus terang saja apa yang telah terjadi di kantor Biao Zen Yuan. Apakah ada hubungannya dengan nionya? Hal ini sudah terjadi, tapi tidak ada hubungannya dengan nionya. Apakah ini akan mengganggu ku? Sen Zong Yuan tertawa licik dan berkata, harus dilihat dulu bagaimana kira kau menghadapi masalah ini. Pengurus Sen Hayo berterus teranglah, Chan Hang mulai tertawa genit dan berjalan ke hadapan Sen Zong Yuan. Kedua tangannya merabak pundak Sen Zong Yuan dan berkata, tolong terus teranglah kepadaku. Dalam hati Sen Zong Yuan ingin tertawa, ikan kecil ini sudah terpancing. Tapi Sen Zong Yuan terdiam. Dengan pelan dia berkata, kali ini peng ZHI Xiao dan Feng Yan Zeng pergi mengantarkan barang Biao, apakah kau tahu? Kantor Biao tugasnya memang mengantarkan barang Biao, apa anehnya? Dengan santai Sen Zong Yuan berkata, mereka tidak akan kembali lagi. Kau bilang apa? Chan Hang merasa kaget.